Rencana penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus telah dipersiapkan sejak awal tahun. Upacara 17 Agustus yang dipindah dari Istana Negara Jakarta itu diprediksi akan diikuti oleh 2.800 peserta dan undangan yang hadir bersamaan di kawasan IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pada Jumat 1 Maret mengatakan, tahap persiapan upacara 17 Agustus di depan Istana Negara yang baru akan dimulai sejak satu bulan sebelum penyelenggaraan. Untuk menunjang kebutuhan para peserta dan petugas upacara yang akan datang ke IKN, otorita menargetkan beberapa fasilitas dan sarana yang sedang dibangun siap digunakan, seperti hotel dan apartemen. Jumlah peserta, kemudian juga paski beraka malah sudah punya jadwal mereka untuk satu bulan sebelum, malah satu setengah bulan sebelum akan mulai di sini untuk latihan. Dan kemudian juga nanti petugas-tugas yang berhubungan dengan pepacara juga akan mulai di sini. Dan kemungkinan besar memang tower-tower rusun itu akan kita pergunakan dulu untuk mereka yang akan terlibat di dalam 17 Agustus. Sehingga nanti agak bergeser sedikit, mereka yang akan pindah itu mungkin setelah 17-an. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Sylvia Halim menambahkan, persiapan upacara 17 Agustus di IKN telah dibahas menetail, menyangkut kebutuhan para peserta dan tamu undangan yang akan hadir. Otorita juga bermitra dengan pemerintah daerah penyangga, seperti Balikpapan dan Samarinda, untuk menjadi tempat akses dan akomodasi alternatif bagi para tamu undangan. Kita bicara memaksudkan ketersediaan akomodasi, kemudian ketersediaan mobilisasinya, mulai termasuk kendaraan listrik yang akan nanti mengangkut para tamu undangan, dan juga bahkan kemarin kita bicara memaksudkan ketersediaan pangan, sampai sedetail itu bahan bakar juga, dibicarain, terfeksur semua kegiatan, para tamu juga datang bisa nyaman. Sejumlah proyek investasi yang telah dimulai pembangunannya atau groundbreaking hingga tahap kelima, juga diharapkan dapat menambah utilitas, dan menunjukkan terbentuknya ekosistem kota di Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!